Tuh keren ya guys ya Tuh daging banget dalamnya Baru kali ini aku makan bakso kuahnya Aku sampe habisin sampai enaknya kuahnya Sorry guys Ini nih aku sore-sore udah lama banget gak makan street food Bakso Dan makan bakso nya tuh malem-malem Jadi ini aku isel aja lagi lewat di daerah ke Dungdoro Terus kok kayaknya enak gitu makan bakso Jadi aku pingin cobain bakso solo ke Dungdoro ini Tadi aku baca dikebarnya tuh udah sejak tahun 80an gitu Jadi kayak wow semakin menarik ya kan Jadi kita langsung aja pesen Mau pesen bakso nya satu porsi ya Ada bakso apa aja mas? Ada kasar, halus, puyuh Kasar, halus, puyuh Mau campurnya bisa Campur, halus, halus Kaso nya pilihannya juga banyak Ada yang isi telur puyuh juga Tapi ini kayak bakso solo yang tradisional gitu loh guys Jadi gak macem-macem Gaya kekinian Dan ini gorengannya enak banget menambah Jodoknya di ujung situ aja mas Untuk gorengannya ini ambil sendiri mas Udah sendiri guys gorengannya Ini gorengannya berapaan mas? 2000an Kita berarti gorengannya 2 aja Yeay udah ambil gorengannya sekarang kita bawa ke meja Ini aku lumayan lama nih gak makan bakso Dan ini uniknya bakso nya buka Bukanya tuh malem Jadi di daerah Kedung Loro ini street food nya tuh semuanya buka malem guys Cuma kebetulan aku tuh kesininya pas lagi sore sore Nah ini dapet 4 putir bakso Harganya Rp17.000 FYI seliput daerah sini tuh emang harganya bukan yang terjangkau banget gitu Bukan yang murah meriah gitu ya Tapi harganya juga tetap murah lah ya guys ya Bakso 1 porsi Rp17.000 Tetap di goreng Rp20.000 Dari baunya juga udah enak banget Gak sabar deh goreng Gawain Geteng di depan ku Dan aku mau cepet-cepet aja biar kuahnya gak dingin Karena makan bakso kuahnya dingin tuh gak enak banget Jadi menurut aku tuh kayak bakso tuh harus dimakan Pas kayak lagi bener-bener boiling tuh paling mamsul Nah, sebiar nggak lagi lama, temen-temen yang belum subscribe YouTube channel aku, presi subscribe dulu dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video kita lainnya. Aku udah nggak sabar banget, guys, buat cobain. Nah, ini tuh gila sih. Ini bakso solo yang tradisional banget menurut aku. Ini kalian bisa lihat kayak kuahnya itu kayak ada... Apa ya? Kayak kotor gitu. Bukan kotor, sih. Ini kayak yang bening gitu kan. Kalau bakwan itu khasnya bening, tapi kalau bakso itu agak-agak ada teksturnya gitu. Nah, ini aku bangat aja. Nih, kalian bisa lihat kayak tekstur kuahnya tuh agak buteg gitu loh. Nah, buteg aku tuh lebih tepat, guys. Kita coba juga ya kuahnya. Biasanya ini buri banget, mantul. Nah, ini kelihatan juga di sounnya, mihunnya. Itu nggak pake birunya warna biru-biru gitu, jadi ini juga bersih banget. Sangat banget, mihun. Jadi, dari kuahnya aja udah mantul. Dan itu kuahnya juga bener-bener yang asin. Karena kan ada bakso itu yang kuahnya itu cenderung lah. Jadi, kita harus racik sendiri. Kalau ini tuh nggak ya udah, gurih banget. Bener-bener gurih. Jadi, menurut aku bakso itu juga koknya harus gurih. Nah, sekarang karena kita udah tahu seguri apa, sekarang aku mau racik my own style. Aku mau tambahin sambal. Ini sambalnya juga udah disediain di depan kita. Kayaknya nggak sambalnya. Hades banget pastinya. Terus kita capur. Awal makan bakso, nggak pake saus. Tapi di sini juga udah disediakan saus dan juga ada kecap. Kita cobain dulu, petersnya udah pas apa belum? Uh, pedih banget. Nah, ini baksonya. Ini yang bakso kasar. Tuh, kelihatan ya, kasar abis teksturnya. Kita belah dulu. Anyway, sendoknya juga unik, tapi kokoh banget. Kayak yang sendok esteler gitu. Nah, ini udah aku belah bakso-nya. Tuh, kelihatan ya, guys ya. Tuh, daging banget dalamnya. Jadi, kita pake bakso daging 100% sapi asin. Kita makan. Hmm, dari dulu aku selalu suka sama bakso kasar. Hmm, bener-bener meaty. Hmm, itu uratnya kerasa banget. Ini enak banget sih, guys, bakso-nya. Ini berawal dari isung, ternyata enak. Jadi kan, kalau pengen makan bakso malam-malam, disini aja. Ini namful parah sih. Ini sesambul-sambul itu pedes juga. Jadi, enak. Hmm. Hmm. Nah, sekarang aku mau masukin ini, gorengannya. kita basah-basahin sedikit. Ini menurut aku kuahnya enak banget. Nah, sekarang baru kita ancurin. Pedes banget cabelnya, soalnya. Tuh, udah aku ancurin gorengannya. Jadi, biar enggak terlalu keras. Jadi aku suka lembek-lembekin. Dan apelnya sih, di dalamnya enggak ada apa-apa. Jadi, kayak somai biasa gitu. Tuh, kayak ada kenyel-kenyelnya ya, kelihatan. Enggak bisa masuk. Jadi, tidurin dulu. gorengannya isinya ternyata kayak sayuran. Kayak bakwan goreng. Tapi, di luarnya dikulitin. Karena kulitnya tuh garing, crispy, dan enggak keras. Sendiri enak. Parah sih. Aku semuanya enak disini. No wonder mereka dari tahun 80-an, cuy. Sekarang kita cobain yang bakso halus. Tadi aku enggak cobain bakso puyus, soalnya aku enggak suka telur. Jadi, dari peres sayang. Nah, ini dia bakso halus. Kelihatan ya? Tuh. Tikkunnya halus banget. Enggak ada urat-uratnya. Biasanya enak kecil nih ya, suka bakso halus. Baru kali ini aku makan bakso kuahnya. Aku sampai habisin sampai enaknya kuahnya. Kecah sih guys. Ini enak. Bener. Enak banget. Sekarang wajib coba ini. Jadi kayak, despite of the price, harganya emang agak risy dikit. Rp17.000. Tapi kayaknya bakso di daerah Kedodoro juga rata-rata harganya tuh emang gak semurah itu. Tapi emang kualitasnya enak. Dan juga, dagingnya tuh terasa seger. Jadi kayak bukan tipe-tipe bakso yang dipanas-panasin berulang kali. Kayak emang kayak fresh gitu loh. Kalian harus cobain sendiri. Biar ngerti rasanya gimana. Sekarang aku emang mantul banget. Nah, jadi itu aja guys. Video dari aku. Buat teman-teman yang udah pernah kesini juga. Jangan lupa komen di kolom komentar di bawah. Menurut kalian rasanya gimana. Dan jangan lupa juga komen and like and share. Ajak ke teman-teman kalian kesini. Dan subscribe YouTube channel aku dan Instagram. AtKulinerSBJ. Bye. See you on the next video.